Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Aldi disini Kali ini Mas Aldi bakal ngasih ke kalian lanjutan dari tips and trick event jumping kali ini Sebenernya sih, gue bakal ngasih tau nih Buat kalian yang udah selesain quest terakhir di Mazin Rans Kayak misalnya mau leveling atau hal-hal yang perlu kalian ketahui nih Misalnya buat mendukung car jumping kalian Oke, sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe Mas Aldi Sama jangan lupa like-nya juga Sama jangan lupa share ke temen kalian Oke, gue juga mau ngasih tantangan nih Kalau misalnya YouTube gue bisa dapet 1000 subscriber sebelum lebaran Gue bakal ngadain giveaway 100 ribu untuk 3 orang Jadi nanti kita puter, kita rulet pas lingkungan lebaran Kita rulet buat 3 orang pemenang, masing-masing dapet 100 ribu Kalau misalnya sebelum lebaran dapet 1000 subscriber Langsung aja cuy, lu ajak temen-temen lu untuk subscribe Oke, kita langsung aja ke petennya Apa aja sih yang perlu lu ketahui Oke, gue juga mau ngasih informasi buat kalian yang belum bikin car jumping Masih keburu guys Soalnya eventnya diperpanjang Kalau kemarin kan katanya sampai tanggal 19 terakhir ya Yang diperlukan kan yang item ini nih Yang 20 item ini nih guys Jadi ini Bluetooth 20 hari Ini diperpanjang sampai tanggal 3 Mei Jadi kalau menurut lu Pas bikin car Bisa dapet 20 tiket sampai tanggal 3 Mei Bikin aja cuy Jadi kalau kemarin abisnya tanggal 19 Udah gak keburu tuh Kalau misalnya abisnya tanggal 3 Mei Masih banget keburu Jadi langsung aja bikin ID-nya Langsung bikin car Siapa tau Dapet Alphamon Nah oke Langsung aja Gue mau kasih tau kalian Pasti kalian kalau misalnya belum tau Ini adalah Gangko Jadi lu ambilin terus Ini pasti ada tanda serunya di atas Eh tanda seru Ya bener sih tanda seru biru Lu ambilin Nanti bakal dapet tiket mana nih Tiket Gangko Nih Dapet Gangko ini bebas sih Lu mau tumpuk atau mau langsung pake Biasanya orang-orang tuh Bakal pake tiket ini tuh Pas hari Sabtu atau Minggu Sabtu itu buat nyari clone Biasanya Rata-rata nyari Mega Reinforce Clone Terus hari Minggu Mereka nyari AOXB Buat ngebuka Yang ini nih Yang ini Buat Alphamon Oryuken X Anti Jadi pada nyari itu Sama lain-lain ini ya Ini juga termasuk Yang Ryudamon juga termasuk guys Salah satu Ini kalau gak salah Quest Yang satunya Baru dibuka Dari sini nih Jadi Jangan lupa Ngambilan Eh ngambilan lagi Ngambil dailynya Satu hari sekali Dapet dua tiket Oke Apalagi bang Yang perlu diketahuin Oke Lu juga Harus bisa colo guys Nah ini bisa ada Apa ya Ada servisnya Kalau gak salah tuh Harganya 1,5 Sampai 2,5 T Untuk satu kali jalan Nah jadi ini Dapet dua kali tiket Nah tiketnya bisa ditukerin disini Lu bisa cek nih Apa aja yang perlu ditukerin Di konten gue yang sebelumnya nih Gue kasih di deskripsi Ini coin-coin colo tuh buat apa Kalau kalian belum tau tuh Oke lanjut lagi Untuk Apa ya Kalau kalian masih butuh titel nih Gue sering banget Pas live streaming Tuh nge-gb titel guys Jadi nanti kalian dapet titel yang ini Master of Water Crystal Ini nambahin skill damage 12% Terus nambah attack 100% Oke Jadi kalian Sebelum gb titel Harap ambil ini ya Scar of Water Crystal Pas Ini untuk tiketnya Gue sih biasanya Ngambil paketan Sama Empat tiket gitu Soalnya nanti bakal Lumayan buat farming coy Terus abis itu Jangan lupa Ngambil titelnya disini nih Di logmon Karena titel gue udah ada Sisa panglong Jadi lu ambil aja Yang ada water-waternya Atau ada Lu ambil tiga-tiganya Buat Titelnya Terus buat masuknya Di gilmon ya guys nih Discar of Water Crystal Nanti pas live Gue kadang-kadang Apa Gb titel Jadi lu cuman masuk Hitnya pas 10% aja Oke Gue live itu Harinya Rabu Jumat Sabtu atau Minggu guys Jadi Stay tune aja Jam 8.15 Malem-malem cuy Jarang sih gue live siang Rata-rata malem Soalnya balik kerja Atau balik dari kegiatan Sehari-hari Oke Terus apalagi sih bang Yang perlu diketahuin Oke Banyak banget yang nanya gue Gimana sih cara ngechat Ngechat orang Terus ngebales Terus ngeinfit Party Nah Gampang banget guys Jadi caranya tuh Untuk whisper orang Misalnya nih Gue mau whisper si lucky 2000 ini nih Jadi strip W Terus Paksi Lucky Ini nickname-nya 2000 Terus pasti Nah Langsung aja bisa ke whisper Gue tes Ini gue gak kenal ya Siapa ya Asal aja tes Oke Nah Untuk bales cepet Tinggal strip R Kalau misalnya dibales Strip R untuk bales Nah Untuk Ngeinfit party Jadi strip Infit Terus spasi Nama nickname-nya Langsung Di spasi Atau enter Nah gitu Lumayan kan Dan ada lagi Salah satu Salah satu lagi Dia bener Salah satu Yang hal yang berguna Buat Di Apa Di shop finder Ini shop finder Di chat Jadi bisa nyari Misalnya gue pengen nyari Chicken Anjay kan Banyak banget nih Tokonya nih Jadi tinggal Strip shop finder Chicken Nah Langsung Eh Di enter Nah Langsung kelihatan nih Yang ijo-ijo Jadi kelihatan nih Disini juga ada ketahuan Ada satu Konsek yang memenuhi Radaria Jadi ada satu nih Nah itu ini nih Jadi kalau misalnya Gak ijo Berarti Bukan yang dicari guys Nah kalau misalnya Gak kelihatan Lu terus maju-maju Kedepan Jadi beda nanti Hasilnya Soalnya yang kelihatan Beberapa konsik doang Biasanya ini berguna Di channel satu guys Yang Apa Konsiknya Tumpe-tumpe Oke Kalau misalnya Kalian tuh Punya duit Berlebih Gue punya package Yang mungkin Bisa kalian pake nih Atau kalian beli Jadi ini Bisa kalian beli Bisa dapet Merkenari slot expansion Sama archive 5 Ini Worth banget sih Buat kalian yang newbie Soalnya ini harga Merkenari slot expansion Aja 99 Sedangkan ini lagi Di diskon Buat Apa Newbie nih Jadi 49 Dapet archive juga Kalau ini Nanti di duitin tuh Abisnya sekitar 80 ribu Nanti Pembayarannya bisa via dana Gopay Atau opo Anjai Gue udah kayak salesnya Gameking Padahal ini Nggak ada maksud Buat bantuin ya guys Nah Ini kok ada Ada Dreamo Gameon nih Padahal Sebelum ada Dreamo Gameonnya Eh Gimana nih Oke Gue agak bingung nih Kok ada Dreamo Gameon Tiba-tiba ada Dreamo Gameon disini guys Padahal Sebelum kebuka nih Biasanya Kalau misalnya Hasilnya udah 3000 Baru bisa Muncul Ada Apa Di samping ini Ini sedangkan Gue belum Belum buka Apa Belum buka sama sekali Harusnya sih belum ada Dreamo Gameonnya Aneh Oke skip Kita lanjut lagi Ke Silver Lake Jadi gue bakal Nunjukin kalian Something Di Silver Lake Oke Di Silver Lake ini Kalian Kudu Nelesain Yang Ungu-ungu ini Guys Kalau misalnya Yang ungunya Udah pada Selesai Nanti Apa Bakal muncul Daily Di Cherry Mode Daily Di Cherry Mode Nanti bakal Banyak Dapet reward Pokoknya Selesaikan aja Guys Quest yang ada Disini Soalnya Rewardnya Lumayan Banget kok Nggak Nyesel Jadinya Nih Tau kan Dapet random Magnetic Satu Day Jadi Quest-quest Yang disini Itu Berguna Banget Cuy Buat Para Newbie Gue sih Belum Selesain Tapi Infonya Dari Orang-orang Bisa Dapet Telur Jogres Ada yang Dapet Dorumon Jadi Misalnya Kalian Udah Berkesempat Berkesempatan Dapet Dorumon Mungkin Bisa Disini Dapet Dorumon Hadianya Banyak Banyak Rando Magnetic Satu D Semua Jadi Selesaikan Aja Quest-silver Like Ini Sampai Pojok Gue Nggak Tau Di Silent Forest Atau Di LHF Dapet Juga Atau Dapetnya Di Video Aja Coba Komentar Aja Untuk Daily Ini Soalnya Gue Belum Jalanin Takut Salah Juga Oke Kali Ini Juga Gue Bakal Ngebahas Lagi Tentang Cara Leveling Misalnya Bang Leveling Segini Dimana Leveling Segitu Dimana Oke Untuk Level 1-4 6 Aja Kalian Bisa Leveling Via Daily Jadi Misalnya Gue Bunuh Sedramon 5x Ini Main Daily Tapi Kalau Misalnya Lo Sudah Selesai Main Quest Pasti Nanti Ada Daily Dan Nanti Kalau Report Pasti Dapet XP Jadi Itu Yang Kita Gunakan Untuk Leveling Digimon Baru Oke Disini Gue Bakal Coba Leveling Digimon Starter Kita Kesana Dulu Nanti Kan Ini Selesai Dapat XP Sekitar 2 Berapa Nih 210 Apa 2 Juta Gue Tau Nih Oke Jadi Kita Ganti Aja Kalau Misalnya Ambil Quest Pake Digimon Yang Level Tinggi Ya Guys Nah Lapornya Baru Pake Digimon Yang Level Kecil Atau Digimon Yang Ingin Lo Naikin Levelnya Langsung Kita Ambil Eh Ambil Bro Eh Inventory Pool Sedih Banget Oke Kita Buang Dulu Karena Inventory Pool Nah Nah Itu Gitu Jadi Disampai Level 46 Ini Bebas Quest Dimana Bisa Di Silver Lake LHS Salam Forest Atau Vue Jadi Bebas Kalau Gue Gb 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 Atau Misalnya Kalau Misalnya Malus Quest Bisa Langsung Ke Minato City Eh Langsung Ke Miotur Bisa Gb Quest Nah Ini Kan Sekali Gb Lumayan Dapatnya Level 32 Mungkin Sekitar 5 Sampai 6 Quest Sampai 41 Tapi Kita Butuh Sampai Level 46 Buat Tentang Yang Daily Daily Ini Oke Abis Itu Kemana Lagi Bang Dari Level 46 Sampai 70 Kalian Bisa Di Mazet Range Kalian Udah Pernah Kan Yang Maren Selesahin Quest Apa Jumping Oke Kalau Misalnya Level 46 Kalian Bisa Leveling Di Mazen Trans Ini Kalau Misalnya Udah Serat Atau Misalnya Sepi Kalian Bisa Pindah Ke Map Selanjutnya Tapi Kalau Agak Berat Atau Susah Cari Party Atau Gimana Bisa Pindah Ke App Bisa Stay Disini Bebas Ini Tergantung Kalian Yang Mau Leveling Gimana Atau Sambil Nyari Nyeri Nyeri Duit Tima Disini Rekomen Buat Si Jelur Apa Kecuali Telur Telur Krak Telur Gini Buat Nyari Tera Kan Banyak Banyak Sambil Lo Quest Aja Soalnya Nyeri Bisa Buka Warehouse Sama Scanner Sambil Leveling Sambil Buka Quest Gapapalah Jadi Ada Hal Harus Dilakukan Juga Oke Untuk Level 70 Atau 90 Kalian Bisa Leveling Disini Di Fall Island Waterfront Bebas Si Kalau Misalnya Mau Dari Level 46 Juga Bisa Tergantung Digimon Kalian Support Apa Atau Tempat Lo Udah Akun Lo Udah Banyak Aksesoris Nya Apa Belum Jadi Kalau Masih Digimon Peak Agak Berat Leveling Disini Mengandalkan Skill Disini Mengandalkan Skill Jadi Kadang Miss Kadang Masuk Jadi Kudu Full Skill Buat Apa Nyimban Beginia Tapi Kalau Untuk Drop An Si Enggak Segacor Drop An Di Mazen Ren Sigo Masih Lebih Suka Untuk Drop An Di Mazen Ren Cuman Untuk Leveling Lebih Gede Disini Dan Lumayan Banyak Juga Party Kalau Untuk Awal Awal Mungkin Disini Bisa Direkomended Sekitar 65 Atau 70 Sampai Level 90 Tapi Kalau Udah Kerasa Seret Indah Aja Cuy Oke Banyak Banyak Nanya Gimana Caranya Ke Minato City Soalnya Leveling Dari Level 90 Sampai 120 Di Minato City Atau Misalnya Dari 46 Atau Level 55 Bisa Langsung Minato City Tergantung Kuat Atau Enggak Nih Digimon Oke Untuk Minato City Kalian Butuh 1 Tera Jadi Butuh Banget 1 Tera Jadi Kalian Butuh 1 Tera Untuk Kemak Baru Satu Lagi Kalian Juga Nih Butuh Satu Tera Jadi Disini Untuk Level 120 Sampai 130 Disini Untuk Level Sampai 120 Nah Nah Ini Juga Butuh Satu Tera Jadi Gimana Sih Untuk Dapat Satu Teranya Kalian Bisa Farming Aja Di Maza Internet Itu Jual Charakter Lore Jual Scan Dari Egg Yang Ada Jadi Core Pokoknya Nah Terus Cari Seal Juga Pokoknya Apa Dijual Disitu Beli 1 Tera Gue Yakin Cuman Emang Agak Lama Cuman Itu Serunya Jadi Pelan Lama Lama Menjadi Kecil Lama Lama Jadi Bukit Nah Itu Maksud Gue Jadi Farming Aja Disitu Nanti Kumpul 1 Tera Nah Itu 1 Teranya Bakal Terganti Juga Kalau Sudah Masuk Map Baru Ini Cukup Sekali Aja Guys Masuk Satu Tera Pakai Ini Nanti Sisanya Bisa Pakai Jump Buster Nih Jump Buster Bisa Nih Tokyo Ada Camping Site Oke Gue Masuk Dulu Karena Udah Ada Jadi Nggak Usah Bayar Kalau Bayar Rugi Pakai Kakinya Korupsi Mula Tuh Bang Bayar Oke Kita Bakal Ada Di Camping Site Ini Nggak Nggak Bakal Apa Ya Nggak Bakal Langsung Ke Minato City Ada Jalan Jalan Lagi Jadi Nggak Pelekan Langsung Di Di Apa Di Tempat Leveling Jadi Kita Menelusuri Beberapa Maps Dulu Baru Sampai Ke Minato City Oke Kita Bakal Jalan Minato City Kalau Nggak Salah Melewati Beberapa Maps Benar Kita Dari Di Camping Site Valley Of Light Sibuya Minato City Jadi Kita Lewatin 2 Maps Valley Of Light Terus Abis Sibuya Abis Sibuya Baru Minato City Nah Di Minato City Tidak Agak Berat Leveling Soalnya Digimon Lumayan Agak Kuat Untuk New BC Menurut Agak Berat Kalau Misalnya Udah ACC Udah Lengkap Terus Seatnya Udah Bagus Mungkin Nggak Terlalu Berasa Pas Awal Awal Gue Comeback Soalnya Berasa Banget Disitu Gue Leveling Pakai Apo Udah Nggak Pakai NYS Terus Cuman Tarinya Lambat Pokoknya Berasa Banget Tapi Kalian Kan Yang Caranya Event Jumping Diberkahi Oleh NYS Jadi Menurut Gue Untuk Speed Oke Untuk HP Oke Satu Maaf Selagi Kita Sini Sampai Di Sibuya Pokoknya Kalian Ini Kalian Ingetin Jalan Yang Gue Tunjukin Nah Kalau Bisa Pake Riding Takutnya Kalian Di Cowai Lama Digimon Disini Mati Soalnya Banyak Yang Agresif Dan Banyak Leader Leader Tapi Kalau Kalian Jago Gocek Sih Gocek Sih Nggak Usah Dipusingin Nah Ini Kelihatan Kalau Misalnya Ini Ke Minato City Ini Ke Tokyo Tower Jadi Kita Lihat Aja DM Kelihatan Kok Itu Cara Minato City Sebenarnya Gampang Tinggal Minato M Aja Cuman Yang Agap PR Lewatin Monster Monster Disini Banyak Yang Agresif Oke Kita Bakal Nyampe Di Minato City Oke Kita Udah Nyampe Di Minato City Jadi Disini Banyak Banyak Level Leveling Apa Namanya Teman Teman Leveling Jadi Disini Bisa Lawan Geso Gesomon Sakomon Libimon Witchmon Ini Semua Bisa Dilawan Guys Menyesuaikan Digimon Lu Tipe Apa Kalau Vaksin Lawannya Virus Kalau Virus Lawannya Data Kalau Data Lawannya Vaksin Tapi Bisa Sih Kalau Udah Mentok Kalau Level tinggi Lawannya Sekitar Ini Dua Ini Walaupun Lu Vaksin Lawannya Vaksin Aja Kalau Misalnya Lu Data Misalnya Ini Yang PR Vaksin Si Gak Ada Virus Yang Level Tinggi Kalau Misalnya Udah Apa Udah Serot Juga Disini Kalian Bisa Banget Kok Ke Odaiba Jadi Langsung Aja Lanjut Ke Odaiba Untuk Ininya Untuk Miotis Montur Bisa Cek Disini Waktunya Untuk Miotis Montur Kalau Belum Tahu Apa Miotis Montur Nanti Gue Kasih Link Di Bawah Biar Kalian Tahu Miotis Montur Apa Kalau Misalnya Udah Tahu Itu Lumayan Buat Cuan Kalian Sebagai Pengganti Satu T Yang Kalian Bayerin Ke Kakek Kakek Di Depan Terminal Biar Balik Modal Biar Nggak Lugi Amat Oke Di Odaiba Ini Kalian Bisa Leveling Di Beberapa Tempat Kalian Bisa Banyak Leveling Ada Di Warga Rumon War Rumon Zaymon Tapi Untuk Level 120 Sampai 122 Atau 118 Sampai 120 Kalian Leveling Yang Ini Guys Yang Yang Ini Silas Drummond Atau Yaksamon Soalnya 2 Digimon Yang Level Yang Tinggi Disini Kalau Lain 117 Atau 116 Ini 119 Lumayan Lumayan Xp Dari Sini Nah Untuk Kalian Nanya Bang Kok SP Kecil Banget Ya Dapatnya Oke Jadi Kalian Bisa Ngecombo Pake XP Yang Ini Sama Pake XP Yang Dari Dungeon Corbis Jadi Ini Bisa Disapp Jadi Bisa 2000 Persen XP Apalagi Lu Pake NYS Jadi 3000 Itu Leveling Tambah Cepet Dan Lagi Burn 1000 Jadi Dapet Total 4000 XP Tambahan Gila Kacor Oke Untuk Selanjutnya Ke Leveling Terakhir Itu Ada Di Forest Ini Kalian Tadi Gue Kasih Lihat Yang Di Terminal Itu Banyak Solitera Tapi Kalau Kalian Udah Punya Udah Punya Udah Kelarin Main Quest Nanti Kalian Bisa Lewat Sini Lewat Tapi Ini Harus Kelarin Main Quest Yang Panjang Dari Silver Lake Sampai Odaiba Itu Questnya Bisa Sekitar Sebulan Kurang Kalau Rajin Kalau Ngerajin Bisa Ngerate Beberapa Bulan Soalnya Bener-bener Panjang Dan Butuh Require Requirement Timer Yang Lumayan Gede Oke Jadi Nanti Bakal Ada Quest Buat Lawan Ini Juga Gue Gak Tau Ya Kalau Misalnya Apa Kalau Misalnya Nubia Ada Questnya Atau Bisa Langsung Masuk Sini Gue Lupa Gue Belum Tes Si Pake Car Baru Bisa Ngasih Masuk Ke Lewat Lubang Itu Atau Ada Questnya Apa Enggak Yang Gue Tau Tuh Yang Gak Bisa Dimasukin Ke Pantai Ini Jadi Newbie Cukup Daratan Yang Hijau Ini Oke Untuk Disini Lawannya Cukup Yang Di Forest Guagamon Woodmon Mamot Mono Terus Sama Nah Itu Doang Sih Yang Lainnya Ini Yang Kayak Digimon Air Ini Hanya Hanya Ada Di Pantai Dan Harus Quest Dulu Nah Buat Lawan Digimon Ini Juga Berat Banget Guys Asli Gue Awal Awal Pas Lepet 120 Berat Banget Buat Lawan Digimon Ini Soalnya Emang Gimana Ya Digimon Level Tinggi Tuh Dan Ephasen Nya Juga Tinggi Agak PR Sih Kalau Bisa Lu Apa Lu Lu Tanganin Dengan Paket Skill Jadi Kalau Misalnya Hit Pasti Miss Miss Terus Jadi Spam Skill Aja Daripada Miss Miss Mulu Oke Itu Si Tempat Leveling Kalau Kalian Bingung Bisa Langsung Chat Di Kolom Komentar Atau Langsung Nanya Nanya Aja Di Discord Bisa Oke Thank you Banget Guys Yang Udah Nonton Sama Yang Udah Support Mas Aldi Sampai Sejauh Ini Jangan Lupa Like Juga Jangan Lupa Share Jangan Lupa Subscribe Juga Oke Thank you See you Dari Semuanya Men Tidiri Men Tidiri Tidiri Terima kasih.